Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya, Albert Kurniawan Teman-teman, hari ini tanggal 24 Desember, dimana kita merayakan kemaktian natal Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year sekali lagi buat teman-teman Kita semua pasti hari ini lagi sibuk Saya ingin membagikan sedikit nanti perayaan acara di gereja saya Nanti silahkan saksikan, semoga bisa memberkati Gereja kami dilayani oleh vocal group dari Yeriko Untuk boleh menolong kita makin merasakan kasih Tuhan Nah ada satu operat yang akan dihadirkan, teman-teman boleh saksikan Dan ini bisa menjadi sebuah berita natal yang saya ingin bagikan kepada setiap kita Tema yang diangkat adalah Natal di dalam keluarga Pertanyaan bagi setiap kita adalah apakah kita sungguh merasakan kasih Tuhan itu di dalam keluarga kita Oke itu aja, silahkan saksikan operat berikut ini God bless you, Tuhan berkati Hari ini adalah hari yang paling berbahagia Karena apa? Semua pelaga bergumpul, merayakan dan memperingati kelahiran juru selama dunia Yaitu Tuhan Yesus Tapi saya akan bercerita tentang sebuah keluarga yang bahagia yang setiap tahun merayakan natal bersama Hmm, karena saya seorang dalang Dalang dong? Saya akan memberikan nama keluarga ini Keluarga Pak Wayang Nah, inilah Pak Wayang dan istrinya Anak mereka ada lima orang Yang ini anak suruh Namanya Eka Wati Sedangkan yang ini anak kedua Namanya Dui Yang ini anak ketiga Yaitu Ayo sebab Siapa nama anak ketiga? Betul Namanya Tri Dan ini anak keempat Namanya Catur Nah, ini yang paling musuh Namanya Pancawati Kisah ini dimulai dari sekitar 10 tahun yang lalu Ditambah 5 tahun Jadi 16 tahun Eh, salah 10 tambah 15 Eh, salah 15 kan harusnya 10 tambah 5 Iya, 15 ya Iya, benar-benar 10 tambah 15 Eh, kok jadi 15 lagi 10 tambah 5 15 tahun lagi Eh, 15 tahun Sudahlah, tidak penting Yang penting Inilah kisah Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Iyakkan kita sama dengan hati yang bira Setahkan sinyak pada kita Yesus lagi di dunia Setahkan sinyak Yesus berikan yang terbaik Yesus lakukan Setahkan sinyak kepada kita Bayangkan kita sama dengan hati yang bira Ku berikan yang terbaik, ku lakukan yang terbaik Yang terbaik untuk di syuruhmu, yang terbaik untuk rancaku Penonton, aku adalah Pancawati yang tadi diperkenalkan oleh Kidalang Pasti penonton tidak mengenalku kan? Karena aku ini Pancawati 15 tahun yang lalu Usiaku sekarang 11 tahun Ada saat-saat yang bagiku sangat membahagiakan Yaitu Natal Sebab di hari Natal kami selalu berkumpul, mempersiarkan Natal bersama Kami tidak meraihkan Natal secara mewah Yang penting kami berkumpul, bercerita tentang apa yang Tuhan lakukan selama satu tahun dalam hidup masing-masing Lalu Papa memberikan rendungan singkat Dan setelah rendungan singkat dari Papa, sebentar lagi nih Nah ini dia nih, kita mau makan Tewak Mama selalu masak masakan yang lezat Jatuh, jatuh Kalau bukan aku yang membantu Mama memasak Hei, kalian itu gak akan menikmati masakan lezat Aku ini alriwais untuk masakan Mama Tahu gak? Kalau aku selalu mendapat bagian yang tidak enak Tugas membersihkan segala sesuatu, itu pasti aku Hei Dwi, kamu itu membersihkan segala sesuatu, termasuk makan yang sisa Ya ampun, membersihkan aja itu ke dalam perut kamu, Dwi Tunggu, tunggu, tunggu Dimana Kak Tri? Kok, kok Kak Tri-nya gak ada? Dimana sih dia? Kak Tri itu paling males Nih, sekarang nih ya, pasti dia lagi tidur Ayo, percaya gak? Lagi tidur, Dwi Ya ampun Tri, Tri Semua orang ini lagi sibuk Mama, kamu enak-enakan tidur Bangun, ayo bangun Bangun Kak Tri, mimpi kakak bubar Cukup Kak, aduh cukup Aku tuh lagi mimpi Mimpi jadi orang berhasil tau Jangan mimpi belum nutrik Sekarang-kari buat dong mimpi jadi kenyataan Inilah saat sehat yang paling membahagiakan di dalam hidupku Kami saling kasihi Kami saling komunikasi Ya, sering juga sih kalau bertengkar Cuma, baik-baikin kembali Kenapa bisa begitu? Kami saling mengasihi Saling menerima Sebab kasih menutupi banyak pelanggaran Aku berharap Ini bisa terus berlanjut selamanya Apa? Apa? Bisa terus diri Masih ada lagi Masih ada lagi Gak penerimu Eh, kau mati Apa? Alam-alamnya gak berfungsi kali Alam? Bukan alam-alam yang gak berfungsi Tapi takutnya yang gak berfungsi Yang berfunga Eh, eh, kalau ngomong Jangan begitu Jangan sembarangan Eh, aku tuh sudah kirim whatsapp ke kamu nih Supaya bangunin aku Kamu sendirikan tahu Kalau aku gak bisa bangunin pakai alam Suaramu itu lebih cocok berbangunin Eh, aku tuh udah bangunin kamu kok Kamu tuh jelaskan lulus sembarangan Bangunin mana? Betulnya aku siarangan Masa? Nih, ini liat nih Ini whatsapp dari aku Ma, tolong bangunin aku jam 5 pagi ya Aku kirim sampai 3 kali 3 kali Lalu? Lalu, lalu Kalau aku kirim sampai 3 kali Itu artinya sangat penting Lalu? Lalu, lalu, lalu Tapi kamu tuh gak apa-apa penting berarti Kamu jadi gak bangunin aku Eh, dengar ya Aku itu sudah membangunkan kamu 3 kali Tepat saja kamu gak mau bangun Bangunin mana Buktinya aku masih kesian Jangan berdosa Coba cek di whatsapp Whatsapp apa? Kenapa masih cek whatsapp? Ini Ada pesan dari kamu Hmm, apa efeknya? Papa, bangun Sudah jam 5 Cepat bangun Berarti kesian Nah, hmm, itu Aku sudah bangunin kamu kan Jam berapa itu aku kirim pesannya? Jam, jam 5 sih Hmm, nah, ya kan? Hmm, salah aku lagi Aku sudah bangunin kamu jam 5 Terus, 10 menit kemudian Aku kirim lagi Aku tulis lagi di situ pesan terakhir Jam 5, 30 Aku kirim message lagi Message yang kedua Aku masih ingat Papa, cepat bangun Ini udah jam 5, 10 menit Message terakhir Papa, ini bukan salahku Aku sudah bangunin kamu Cepat bangun, Pak Bangun Udah jam 5, 30 Kamu gak bangun Ini gak salahku kan? Aku tuh sudah menjalankan pesan kamu, Pak Salahku di mana? Ah, pikir mimin whatsapp Ya kan kamu mintanya aku dari whatsapp Ya, aku bales juga lagi whatsapp Eh, guna Wah, banyak pesan terakhir nih Eh, sorry ya, ma Aku jangan duluan Nanti kalau mau makan Pesan online aja Oke? Kalau ada apa-apa Whatsapp aja Ya Dah, dah, dah Para penonton Masih ingat kan Sama Eka Wati Anak pertamanya Pak Wayang Nah, itu tadi dia Kejadian ini adalah 15 tahun kemudian Setelah peristiwa tadi Dalam 15 tahun Segala sesuatunya Banyak berubah Eka Wati sudah menikah Dan dalam 15 tahun Segala sesuatunya Berkembang begitu panjang Tapi Ada yang tidak berubah Dari keluarga Pak Wayang Setiap Natal Mereka selalu berkumpul Untuk merayakannya Hanya saja Natal tahun ini Aduh Mana ya? Pusing dah Sudahlah Para penonton Saksikan sendiri ya Aduh Dwi Kamu sudah sarapan? Aku sudah pesen online Ma Nanti diantar ke kantor Oh Oh iya Motor kamu kan ada masalah Kapan mau terbaikin? Nanti saja Pak Selama ini Aku naik Ojekonan aja Aku pergi dulu ya Aku juga pergi dulu ya Jemputan sudah datang Tri 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 Mama Mama Klik di whatsapp aja ya Bye bye Eh Oh iya iya oke oke Pak Ma Natal sudah dekat nih Kita mau bikin apa? Coba Tanya yang lain Papa Natal kali ini kita mau bikin apa nih? Udahlah Sudah Sudah kita bikin seperti biasanya saja Maksudnya telepon Aduh Tapi kan biasanya kita rundingan dulu Pak Mau buat apa? Rundingan di chat saja Sekarang semua sibuk Tidak ada waktu untuk bicara Iya benar Kalau ketemu untuk rundingan kan sekarang ini susah di mana-mana macam Dan sudah yang paling gampang kita chat aja Kak Catur Kak Catur gimana ini menurut Kak Catur? Shhh Jangan kamu pacawati Aku lagi chat sama youtuber Shhh Jangan kamu Rumahku sekarang Bukan seperti rumahku yang dulu Rasanya rumah ini bukan seperti rumah Tapi lebih seperti hotel Semua sibuk dengan urusan masing-masing Rumah ya hanya untuk tidur saja Perubahan ini terjadi kira-kira tiga tahun terakhir Ya memang rumah ini terasa tenang Kenapa? Karena tidak ada teriakan Tidak ada perbatahan Tidak ada tawa atau percakapan seru Memang rumah ini tenang Semua tenang Tapi gersang Pancawati Kamu harus menggunakan kesempatan di hari natal ini Untuk menyadarkan mereka semua Tentang kasih dan perhatian di dalam keluarga ini Ini sudah gawat Pancawati Sebelum terlambat Aku akan menggunakan natal tahun ini Untuk memulihkan hubungan keluarga ku Aku akan membuat undangannya Pak Wayang Pak Wayang memasak pohon natal lalu Melalui konten Sekaligus dengan jasa pemasangan Kekinian nih Zaman sekarang Enak sekali Tidak perlu repot-repot Dan capek-capek untuk masak Jadi tidak ada lagi dapur berantakan Banting tulang Dan mandi keringat untuk masak Pesat saja Di sini semua beres Nah malam natal tahun ini Juga papa ini bisa bersantai Papa tidak perlu lagi mempersiapkan rendungan natal Nanti Kita bisa bareng-bareng menikmati streaming dari kotbah pendeta Yang mana saja Kita bisa pilih Tonton bareng-bareng Tinggal pilih Mau pendeta jenis apa Ayo Mau pendeta jenis yang pocak juga bisa Yang banyak ketawa Yang mau lucu-lucu Pendeta yang kotbahnya suka marah-marah Bisa Tinggal pilih Atau Mungkin mau pendeta yang serius Itu juga bisa Semuanya bisa Pokoknya santai Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.